ah teman-teman semua saya berada dalam hutan saya satu harian dalam hutan ini eh betulan saya kehabisan bekal saya kelaparan saya mau cari upi dan kayu api dan sudah buat tapi dari tadi ini ubinya besar ubi dalam hutan ini kalau di dalam hutan besar-besar begini saya dapat ubi nah ini jadi yang akan saya makan saya bakar di dalam hutan ini karena saya tidak ada pembakalan jadi saya harus bakar ubi nah ini ubinya teman-teman ubi hutan besar sekali atau singkong yang ada di dalam hutan yang ketinggalan jadi saya dapat satu ini tadi saya sudah bikin api ini suasana dalam hutan ini teman-teman ini teman-teman selesananya dalam hutan ini begini nah itu singkong yang saya dapat tadi oke teman-teman saya sudah ambil kayu api untuk nambah untuk bekar singkong ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agak rindang agak luas karena rapat betul hutannya kayaknya rapat betul selamat menikmati 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 kita bakar kita tunggu sampai singkongnya matang saya mau ambil daun pisang hutan ini untuk tempat saat saya makan singkong nanti inilah ini ada pohon asam di dalam hutan ini tumbuh kelihatan ada satu tapi saya tidak tahu ini asam apa ini pokoknya kalau tidak asam putar asam dalam hutan maka di Kalimantan itu kita ketemu buah asam buah apa itu sering ketemu karena orang masuk hutan sering makan buah dilempar dan ya tumbuh begini nah itu pisang hutan saya mau mengambil daun pisang hutan itu teman-teman teman-teman saya akan menambilkan selamat menikmati 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 sangat berarti dan berguna untuk kita semua karena beliau hutan ini adalah menghasilkan oksigen atau paru-paru dunia untuk kita semua dari situlah kita bawa hutan itu adalah bagian dari hidup kita kalau tidak ada hutan tidak dalam semua gundul maka oksigen kita kurang racun makan banyak dari untuk penyerapan racun juga eh tidak ada lagi makanya pentingnya kita menjaga hutan beginilah caranya kita Membakar Singkong Di dalam hutan Dan juga lupa Bawa air Nah begini teman-teman Kalau sudah kita bakar Dia akan begini Jadi ini untuk tempat singkong Jadi apapun binatang Apapun yang lengket itu dia mati dan jatuh Karena kita tidak cuci Jadi kita harus panaskan di api Inilah proses Pembakaran Ubi Ubi singkong Yang di hutan Kalau kemarin saya tersesat di Sebelah sana Di sebelah sana Di hutan sebelah sana Sangat jauh Jadi Saya sekarang berada di Sebelah kiri Sebelah selatannya Apinya boleh besar Angin udara Ini juga bagus Sangat segar Sekali disini Teman-teman Itu himbah semua Saya berada di bawah Suara burung Itu adalah proses Pembakaran Jadi teman-teman Kalau ingin bakar Kalau kelaparan di hutan Itu intinya adalah Tenang Yang pertama Harus ingat Pembekalan kita Ada atau tidak Kalau tidak ada Usahakan cari Apa yang bisa dimakan Seperti ubi Ubi singkong Atau ubi yang masih Tidak gatal Yang bisa kita makan Atau buah-buahan Di hutan Singkongnya Sekitar Kita bakar singkong ini Sekitar 30 20 menit Sampai dengan 30 menit Jadi Biar singkong Sampai matang Sampai ke dalam Itulah kelebihannya kita Di hutan itu Kita bisa Menemukan ubi Tapi ini Ubi singkong hutan Besar betul Yang saya dapat Cuma satu ini saja Mungkin keberuntungan saya hari ini Jangan lupa Sambil diputar-putar Di balik Agar Di dalamnya Tidak gosong semua Yang gosong Hanyalah kulitnya saja Saya tidak Tertemu yang namanya Bajakah Di sini Atau akarnya lagi Untuk diminum Tapi nanti Kalau kita dihutan Kita akan ditemukan Namanya Bajakah Bawannya bagaimana Ayatnya kita minum Tapi kalau sekarang Saya belum mendapatkan Jangan lupa Kalau duduk dalam hutan Jangan asal duduk Tapi usahakan Cari daun pisang Ataupun kayu Kita lapikin begini Agar Binatang kecil itu Tidak Kena ke kita Sambil menunggu singkong Kita cerita-cerita dulu Ya Karena sudah Corona seperti ini Kita harus Menghindari Kerumunan masa Ya Kalau saya Lebih Pada Masuk ke dalam hutan Ingin tahu Tentang dalam hutan Perjalanan Hutan itu bagaimana Apa aja Kayu-kayu Atau pohon-pohon Yang bisa diobat Diobat Salah satunya Saya juga mencari Obat-obatan Di dalam hutan Yang mana saya juga Belum ketemu Obat-obatan itu Siapa tahu Obat itu Bisa Menangkal corona Dan juga Hobi saya Dalam masuk Keluar hutan Dan juga Saya Senang Di dalam hutan ini Karena disini Saya Tenang Dan menikmati Suara bulu Dan sebagainya Oh Disini juga Kita mendapatkan Namanya Ketenangan Senangan kita Betapa pentingnya Hutan Saat kita Mendapatkan Wabah Covid-19 Seperti ini Saat kita berada di hutan Itu perasaan enak Udara segar Kita terolisasi Dari Siapapun Disinilah Kelebihannya Hutan Bagi saya Hutan ini Rindang sekali Teman-teman Rapat sekali Tumbuhannya Saya dapat Singkong tadi Di bawah situ Ini Saya berada Di dataran Di dataran tinggi Tapi sungainya Jauh di bawah sana Terima kasih Hai sambil menunggu matangnya eh ini singkong kita Saya mau jalan-jalan dulu bentar saya pakai kopi hai 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 Hi Ho hai 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 opinya kita tambah lagi supaya cepat matang selamat menikmati Hai ini air getah dari pohon ini ketanya kena kecelama saya ini hampir matang teman-teman tapi ini belum kita punya tambah lagi ngos pokoknya sebenarnya ini sudah sudah mulai matang tapi kita usahakan dia matang semua biar kita bisa nikmati semua isi singkong bakar ini selamat menikmati terima kasih 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 singkong ini bisa direbus dimakan aja tanpa dikasih garam apapun nah itu bagus untuk mematikan sel-sel apa namanya sisa kanker yang di dalam badan ini bagus untuk obat kanker juga singkongnya sudah mulai matang nah teman-teman ini singkongnya sudah mulai matang tapi kita tunggu sebelahnya dulu matang ya kalau dia sudah mulai matang ininya mulai terkikis sendiri kulitnya mulai terkikis sendiri itu menyandakan bahwa singkong itu di dalamnya sudah matang saya mendengar disana ada orang menyansok kayu ya untuk kebutuhan tondok atau ladang inilah kalau hutan begini teman-teman bawah sana hutannya rimba semua itu juga rapat betul kayunya sangat rapat jadi hutan itu kayunya rapat betul di dalam di atas itu hutan juga hutan rimba tapi ada bekas orang kayak berkebun bukan ya cuma itu yang tumbuh pisang pisang hutan semua seperti yang saya tebang ini nah kalau dalam hutan nanti kita kalau hutannya masih astri ataupun hutan itu masih perawan kita akan menemukan seperti ini daun pisang pisang hutan kita juga menemukan daun ini jauh namanya jauh namanya kalau bahasa kelimantan jauh nah ini jauh ini bunganya bisa dikonsumsi dibikin sayur atau suli ini jauh atau suli namanya itu jauh itu jalan saya dari bawah sana tadi kita kembali lagi ke melihat singkong kita apa sudah bisa kita konsumsi kita makan soalnya sudah lapar waduh mantap sekali mantap sekali wah manyos nah teman-teman singkongnya mulai matang bentar lagi kita akan mengkonsumsi singkong ini sini sudah jam mulai jam 4 sore ya mulai jam 4 sore kita sekitar jam setengah lima sore atau jam 16.46 sekarang atau hampir jam 4 sore sekitar jam 17 eh ini jam lima sore mendekati jam lima sore saya sudah mohon maaf 16.46 itu jam 16 kita akan keluar dari hutan kalau malam saya tidak bawa senter kayaknya sudah matang oke singkongnya sudah matang teman-teman mau lihat dalamnya wow ini kita gula dua aja mantap kali mantap teman-teman wow jadi kalau kita bakar ah seperti ini semkongnya matang mantang sekali mantap kita makan yang ini ini kita persiapkan oke teman-teman ini singkong ini singkong kita ini singkongnya sudah matang panas lingkung yang empuk banget enak banget mantap oke teman-teman sampai sini dulu pertemuan kita sampai jumpa lagi di video konten saya selamat menikmati singkong mari tonton video saya jangan lupa subscribe dan pencet lonceng di bawah selamat menikmati selamat menikmati